Hati mana yang tak sakit jika mendapatkan cibiran panas dari warganet? Itulah yang mungkin dirasakan oleh penyanyi ternama Tanah Air, Agnes Moe. Baru-baru ini Agnes Moe kian terdengar di pemberitaan publik Tanah Air. Hal ini dikarenakan sindiran panas mengenai karirnya yang dinilai perlahan menghilang. Sontak mendengar pernyataan ini, Agnes Moe pun merespon dengan jawaban menohok atas tudingan tersebut. Alih-alih tidak punya pekerjaan, Agnes Moe justru sedang dalam memilih pekerjaan terbaik buatnya. Bagi Agnes Moe, perlu rasanya memberikan jawaban ini bagi orang yang membencinya, agar tidak terjadi lagi hal serupa. Nyatanya cibiran panas dan kabar miring tak berhenti di situ saja. Agnes Moe pun kembali diterpak kabar tak sedap, yaitu mengenai kabar meninggal dunia. Kabar ini diawali dengan video pendek yang memperlihatkan kedatangan jenazah Agnes Moe di bandara. Sontak kabar ini pun kembali menghebohkan jakat publik Tanah Air. Dan kini, Agnes Moe pun seakan tak ingin menghidupkan api yang telah padam. Dirinya pun hanya memberikan sepatah kata jika ada pertanyaan serupa yang menghampiri kembali. Memang, Agnes Moe belakangan ini jarang tampil di layar kaca Tanah Air. Hal ini bukan karena tak ada pekerjaan, namun karena ia sedang fokus untuk mengerjakan beberapa proyek. Sebagai musisi pun, Agnes Moe selalu mensupport dunia musik Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan event yang akan ia selenggarakan dalam waktu dekat. Berjiwa sebagai pegiat musik, Agnes Moe tentu akan terus berkarya. Inilah ciri khas dari seorang Agnes Moe. Dirinya pun tak menampik akan terus berjuang di puncak popularitasnya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Tentu hal ini dilakoni dengan kunci dedikasi dan disiplin yang tinggi. Dan benar saja, berkat hal tersebut, kini Agnes Moe perlahan mulai menemukan titik terang. Berbagai karyanya pun sukses mendapat apresiasi dari penikmat musik Tanah Air. Tak sampai di situ saja, prestasi Agnes Moe pun sukses menggandeng beberapa musisi kelas dunia. Seperti Michael Bolton, Timbaland, hingga Chris Brown yang pernah berduet dengan dirinya di atas panggung. Namun dibalik kisah manis tersebut, rupanya terselip rasa cemas dan prihatin seorang Agnes Moe kepada generasi musisi Tanah Air. Hal ini karena dirinya pernah merasakan hal tersebut dan tak ingin generasi penerus merasakan luka yang sama. Apa yang diungkapkan oleh Agnes Moe bukan hanya sekedar kata saja. Dirinya ingin melihat generasi penerus untuk mengejar mimpi mereka. Maka dari itu Agnes Moe mengungkapkan, jika balas dendam yang terbaik adalah dengan menciptakan karya yang gemilang. Dengan hal tersebut, Agnes Moe yakin jika generasi penerus Tanah Air tak dapat cibiran panas para haters. Terima kasih telah menonton!